Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kepolisian Resor Semarang mulai menyiapkan langkah pengamanan, baik lalu lintas mudik lebaran maupun ketersediaan barang kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan warga saat merayakan Hari Raya. Jelang Arus Mudik Lebaran, Kepolisian Resor Semarang melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan pengamanan. Hal ini disampaikan Kapolres Semarang di selaupacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Alun-Alun Bungkarno, Kali Rejo Ungaran, Kabupaten Semarang. Polres Semarang telah melakukan koordinasi lintas sektoral dengan berbagai pihak untuk pengamanan terpadu. Sejumlah pos pengamanan akan disiapkan di titik-titik rawan kemecetan di sepanjang jalur Semarang-Solo, baik di jalur tol maupun jalur non-tol. Sekitar 400 personel akan diterjunkan dalam pengamanan Arus Mudik Lebaran. Selain pengamanan lalu lintas, Polres Semarang juga secara rutin memantau pergerakan kebutuhan pokok melalui Satgas Pangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan kebutuhan pokok dan kenaikan harga yang tidak wajar. Yudha Erianto melaporkan untuk NET.